Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Ibu bapak guru hebat Jumpa lagi di sini, di channel youtube Citra Dita Official Video ini merupakan video yang ketiga Bagaimana ibu dan bapak bisa memulai pembelajaran di gua classroom Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah membuat kelas secara virtual Kita juga sudah mengundang siswanya Dan guru pendampingnya jika memang ada guru pendamping Nah sekarang kita akan membuat materi atau bahan ajar Atau tugas-tugas yang bisa dikerjakan siswa di dalam kelas Nah ibu dan bapak, sebelumnya saya tunjukkan dulu Di sini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan nilai Di anggota ini tadi kita sudah bisa memasukkan guru pendamping Di sini ada dua, berarti saya dan rekan saya Di sini ada siswa, siswa sejumlah, ya sejumlah siswa yang ada di kelas Nah kemudian di forum ini dia untuk atau berfungsi untuk menyapa secara umum Jadi ketika saya menyampaikan berita atau ada tugas Kita kasih, halo anak-anak silahkan kerjakan tugasnya Misalkan seperti itu, nanti akan muncul Dan jika siswa tersebut menjawab Apa yang saya sampaikan Maka nanti akan muncul banyak dan dapat dilihat oleh semua siswa di dalam kelas tersebut Kita coba ya Assalamualaikum Hah, baik kok Assalamualaikum Are you ready for the class? Siapa aja yang sudah bergabung? Sebenarnya kita bisa mengetahui jumlah siswa yang sudah tergabung ya ibu bapak Tapi ini hanya untuk menyapa saja supaya suasana kelas menjadi hangat Seperti di kelas yang sesungguhnya Kalau sudah kita buat pengumuman Kita posting Nah nanti di sini ada tambahan di sini nih Di sini bisa diketikan atau dijawab oleh siswa Dan jika siswa tersebut mengetikan di situ Maka yang membaca bukan siswa yang bersangkutan saja tetapi satu kelas Nah sekarang ke poin utama bagaimana memulai pembelajaran di Google Classroom Kita klik tugas kelas Kemudian kita klik buat Nah apa yang akan kita buat Beraneka ragam Di sini ada tugas Ada tugas kuis Ada pertanyaan Dan ada materi Ini topik ini sebenarnya nanti dibuat Bisa dibuat di awal atau di akhir Ini topik ini bisa kita buat berdasarkan bab Jika misalkan di kelas 7 Di semester 1 ada 5 bab Bisa kita pisah-pisah per bab Atau per topik Ini nanti saja mungkin akan kita bahas lebih dalam Supaya lebih terunut Untuk yang pertama Tentunya kita akan memberikan materi terlebih dahulu Sebelum memberikan tugas kepada siswa Supaya siswa memiliki bayangan tentang Seperti apa atau bagaimana yang akan dilakukan Atau untuk mengerjakan soal-soal Atau pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan Kalau kita ingin memberikan materi Silahkan Ibu Bapak klik materi dan beri judul Misal Kita coba pelajaran Tata Surya Judulnya Tata Surya Kita masuk ke deskripsi Di deskripsi ini Boleh berupa petunjuk umum Atau simpel kepada siswa Mengenai apa yang harus dilakukan oleh siswa Karena ini Yang kita kirim adalah materi Maka bisa Misalkan kita langsung aja berupa poin ya Silahkan Silahkan dibaca Dengan Seksama Pahami Misalkan ya Konsep Konsep Yang Kamu Temukan Misalkan gitu Kemudian Kalau sudah Berupa Apa perintahnya Atau apa yang harus dilakukan oleh siswa selesai Dirasakan cukup Kita klik Disini Tambahkan Ini bisa ditambahkan dari Google Drive yang Ibu Bapak punya Atau berupa link Atau berupa file Atau berupa YouTube Jika Materi yang diberikan dalam bentuk video Nah Karena saya sudah menciapkan berupa PowerPoint Kita klik File Kemudian kita pilih file dari perangkat Oke Nah disini sudah ada Nah disini Kita klik Susunan planet Nah disini Susunan planet Sudah siap untuk di upload ke dalam Google Classroom Jika sudah siap Klik upload Nah Disini Kita coba lagi ya Dilihat Disini judulnya Tata Surya Di deskripsi kita berikan sedikit petunjuk Apa yang harus dilakukan oleh siswa Karena kita memberikan materi Tentunya kita meminta siswa untuk membacanya Kemudian disini sudah ada lampiran berupa PowerPoint Ya Jika memang sudah dirasakan lengkap Ibu dan Bapak Silahkan klik di pojok kanan Posting Sedang berproses memposting Oke Ini dia Tugas pertama Berupa materi Tata Surya Yang Diberikan Kedalam Kelas 7D Nah ini materinya Tata Suryanya Kita coba Nah Di forum Si tugas itu sudah muncul Nah Disini Oke Ibu dan Bapak bisa Menambahkan komentar Misalkan Anak-anak Silahkan dibaca ya Nanti Nanti Misalkan Kita akan Mengerjakan Misalkan Kuis Di Ad puzzle Misalkan ya Nah sudah Kita lihat lagi Ini di Tata Surya Kita lihat Nah Ini Kita lihat di forum Ini saya Membagikan Materi Disini Komentar Yang tadi saya komentar Nanti Sisa sudah bisa Membaca Oh ini Ibu sudah Membagikan Materi Ada yang bisa Menjawab Ada yang Menjawab Misalkan Siap Bu Atau bagaimana Ada yang langsung Membaca Seperti itu Nah setelah Memberikan materi Jika kita ingin Memberikan tugas lain Selain memberikan materi Kita kembali lagi Klik tugas Kemudian Klik buat Klik Tugas Kuis Misalkan Tadi ya Kita akan Membuat Kuis Tata Surya Di Ed Puzzle Seperti itu Misalkan Kita sekarang Berikan Petunjuk Yang harus Dilakukan Jika tadi Di materi Dia berupa Deskripsi Disininya itu Jadi bukan Hanya perintah Bisa menjelaskan Misalkan Anak-anak Ini adalah Materi Tata Surya Kalau yang tadi Materi Tata Surya Dari A Sampai Z Silahkan Dibaca Dan seterusnya Kalau disini Petunjuk Pengerjaan Kita akan Coba Memasukkan Kuis Tata Surya Di Ed Puzzle Maksudnya Seperti apa Jadi Di akun Sebelumnya Atau Sebelumnya Saya sudah Menyiapkan Kuis Di Aplikasi Ed Puzzle Nah Setelah Saya buat Si aplikasi Itu Atau Kuis Itu Saya bisa Menautkan Atau Memasukkan Ke Google Classroom Untuk Dikerjakan Oleh Siswa Kita langsung Berikan Petunjuknya Satu Silahkan Download Add puzzle Di Playstore Berarti Saya Menganggap Siswa ini Mengerjakannya Menggunakan Smartphone Jika Sudah Terinstall 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 Oh Taipo Jika sudah Terinstall Klik Join Dan Masukkan Kode Kode Kodenya Misalkan Nah Ibu bapak Kode Yang saya Buat Ini Ada Nanti Di Google Di Ad puzzle Yang sudah Saya buat Jadi Kodenya Memang Aimee Pote Kemudian Setelah Itu Kita Lanjutkan Setelah Itu Kerjakan Nah Seperti Ini Ini Jika Ibu dan Bapak Memberikan Kuis Di Aplikasi Lain Dalam Bentuk Advasia Misalkan Tadi Saya Sudah Kalau Sudah Kita Kirim Tugaskan Ini Sudah Dibuat Advasia Sebenarnya Ada Beberapa Cara Bagaimana Mengundang Siswa Untuk Mengerjakan Di Google Classroom Advasia Ini Tapi Saya Memberikan Yang Paling Mudah Untuk Siswa Seperti Itu Oke Nah Selanjutnya Misalkan Satu Lagi Kalau Kita Ingin Membuat Kuis Lagi Tetapi Langsung Disini Ada Blank Kuis Nah Kuis Bisa Kita Langsung Buat Disini Atau Bisa Juga Kita Memberikan Link Kuis Yang Sudah Kita Buat Seperti Itu Nanti Ini Lebih Rumit Lagi Mungkin Nanti Kita Akan Bahas Di Video Selanjutnya Bapak Sudah Cukup Dulu Ini Kita Tadi Sudah Bersama Sama Membuat Atau Menambahkan Materi Kedalam Kelas Dan Bersama Sama Juga Memberikan Kuis Atau Pertanyaan Kedalam Kelas Nah Disini Ada Tanda Atau Nol Diserahkan Dan Nol Diberikan Artinya Kalau Misalkan Kita Sudah Mendapatkan Atau Siswa Sudah Mengumpulkan Semua Kuisnya Maka Nanti Disini Akan Muncul Sejumlah Siswa Yang Di Ada Di Kelas Tersebut Seperti Itu Nah Sebenarnya Ini Nanti Bagaimana Bu Kalau Misalkan Ini Hanya Berupa Perintah Sebenarnya Tidak Memberikan Link Iya Ini Berupa Perintah Tetapi Nanti Kalau Ini Berupa Perintah Berarti Kita Nanti Bisa Melihatnya Di Akun Advazal Siapa Saja Siswa Yang Sudah Mengerjakan Ya Mungkin Itu Dulu Ibu Dan Bapak Tugas Dan Kuis Atau Tugas Berupa Kuis Dan Materi Berupa Tata Sudah Kita Berikan Siswa Sudah Bisa Mengerjakan Sampai Disitu Dulu Nanti Kita Akan Lanjut Ke Video Selanjutnya Bagaimana Membuat Kuis Atau Pertanyaan Di Google Form Yang Langsung Nyambung Di Google Classroom Seperti Itu Terima Kasih Ibu Dan Bapak Sudah Menyelesaikan Atau Menyaksikan Video Ini Sampai Dengan Akhir Tonton Video Selanjutnya Masih Tentang Google Classroom Semoga Ini Bisa Memberikan Manfaat Untuk Ibu Bapak Yang Memang Akan Memulai Pembelajaran Dengan Google Classroom Bantu Bantu Share Kepada Teman Teman Yang Juga Akan Memulai Pembelajaran Dengan Google Classroom Terima Kasih Klik Like Subscribe Channel Ini Agar Bisa Berkembang Dan Semakin Semangat Untuk Memberikan Video Video Yang Bisa Saling Membantu Dalam Proses Pembelajaran Terutama Pembelajaran Jauh Jauh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Dback